Intro Debut di Liga 1, M. Hannafi tunjukkan kualitas sebagai Raja Tarkam. Persik Kediri sukses berpesta gol ketika membombardir gawang Rans Nusantara dengan skor 5-1, pada laga pekan ke-26 BRI Liga 1. Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi sang striker, yakni Mohamad Hannafi. Dia memborong dua gol Persik Kediri, yang dicetaknya pada menit ke-76, dan juga 82. Hebatnya lagi, striker lokal yang dijuluki Raja Tarkam Kediri ini, hanya butuh waktu 2 menit untuk menjebol gawang wawan Hendrawan. Tak banyak yang tahu, selama ini Hannafi hanya berkeliaran di pentas kompetisi Liga 3. Bahkan saat kompetisi libur, Hannafi lebih banyak mengisi waktu memenuhi undangan untuk tampil di kompetisi Tarkam, yaitu di daerah Kediri dan sekitarnya. Musim ini merupakan debut dari M. Hannafi, di kompetisi kasta tertinggi. Mantan Kapten Persedikap Kediri ini masuk pada menit 74 untuk menggantikan penyerang asing Persik Kediri, yaitu Flavio Silva. Menanggapi penampilan gemilang Hannafi, pelatih Divaldo Alvis pun angkat topi. Apalagi dalam kemenangan tersebut, Persik berhasil memutus tren negatif, di mana mereka gagal meraih poin penuh di enam laga terakhir. Hannafi punya kecepatan, dan dia juga kuat. Dia bukan orang yang gampang menyerah, serta dia lebih sempurna dalam sisi heading, ungkap Divaldo Alvis. Dia juga mengakui, selama sesi latihan, pemain berusia 25 tahun itu, selalu bekerja keras dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal itulah yang membuat dirinya mendapat kesempatan untuk laga menghadapi Rans Nusantara. Dari awal dia datang ke sini, dia selalu bekerja keras dari sisi finishing, dalam beberapa kali latihan. Tapi, kita tidak boleh berpikir bahwa dia sangat fantastis untuk tim ini, karena kompetisi masih belum selesai, ujar pelatih asal Portugal itu. Meski Hannafi memperlihatkan permainan yang memukau bersama Persik Kediri, sang pelatih Divaldo Alvis enggan memberi sanjungan terlalu berlebihan. Saya hanya katakan, Hannafi telah bermain bagus. Namun, jangan terlalu banyak memuji, karena proses dia masih sangat panjang. Hannafi butuh latihan lebih keras lagi, untuk memperlihatkan kualitasnya. Dia masih bisa berkembang, dan akan lebih baik lagi, kata Divaldo Alvis. Sementara itu, kekalahan telak yang diraih oleh Rans Nusantara, menjadi bahan olok-olokan oleh para netizen di Instagram. Seperti diketahui, klub milik Rafi Ahmad ini, menjadi sasaran netizen yang memberikan komentar, dengan bunyi Rafatar full nangis. Bahkan, tak sedikit yang menilai, anak Gading Martin yang merupakan presiden Persik Kediri, yaitu gempi, sangat bahagia melihat kemenangan besar Persik Kediri. Pagari dari incaran tim lain, Persik Kediri perpanjang kontrak empat pemainnya. Kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 masih belum berakhir. Namun, Persik Kediri mulai memagari pemainnya dari incaran tim lain. Empat pemain terbaik tim Macan Putih telah diperpanjang masa kontraknya, untuk beberapa musim mendatang. Adapun keempat nama itu, ialah Agil Munawar, Krishna Bayu Oto, Yusuf Meilana, dan juga Riyadno Abioso. Khusus untuk Agil Munawar, dia merupakan back kanan yang tak tergantikan selama musim ini. Persik Kediri masih memiliki sosok lainnya di posisi ini, yaitu Jimmy Aronggear, Fahad Abdullah, dan juga Emri Faldi, yang belum mampu menggeser peran dari Agil Munawar. Sementara itu, tiga penggawa lainnya, masuk program regenerasi pemain muda. Keempat pemain itu memang layak, dan harus dipertahankan. Mereka masih muda, dan menjadi yang terbaik di posisi masing-masing, kata Divaldo Alvis. Pria asal Portugal itu, mengambil contoh Krishna Bayu Oto, yang kemajuannya sangat pesat di musim ini. Meskipun gelandang asli Kediri itu sempat mengalami cedera engkel, tapi Bayu Oto masih memiliki semangat tinggi. Bayu Oto punya teknik dan tekad yang bagus, dan merupakan pemain lokal Kediri. Begitu pula Yusuf Meilana, di mana Persik memang harus lebih banyak diperkuat pemain daerah sendiri, untuk membentuk karakter Kediri, ungkap sang pelatih. Saat jendela transfer kedua musim ini, Yusuf yang berposisi sebagai back kiri, sempat dirumorkan akan diserobot tim Liga satu lainnya. Tampaknya manajemen belajar dari pengalaman lalu, dengan hengkangnya putra daerah, seperti Septian Bagaskara, dan juga Rizna Prahala Benta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.